Sekretaris Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud Hasto Kristianto akhirnya menanggapi isu ijazah palsu yang menerpagi beran raka bumi geraka. Menurut Hasto, mencuatnya isu ijazah palsu Cawapres nomor urut 2 itu merupakan buntut manipulasi hukum saat gugatan usia Cawapres Cawapres oleh ex-ketua MK Anwar Usman. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Hasto Kristianto menyebut, manipulasi hukum menggunakan hubungan kegerabatan sudah melenceng dari syarat-syarat etika dan moral seorang pemimpin. Hasto juga menyinggung berkumpulnya perangkat desa di Kelora Bung Karno, Jakarta dalam acara Silatur Rahmi Nasional Desa Bersatu juga berbuntut polemik. Apalagi ajak itu diduga menjadi wadah deklarasi dukungan para perangkat desa untuk pasangan Prabowo Subianto Kibran. Yang penting seorang komitmen itu komitmen terhadap rakyat. Maka untuk menjadi pemimpin proses itu sangat penting. Proses itu diawali dengan manipulasi hukum, di rekayasa di Mahkamah Konstitusi, terjadi rekayasa hukum dan kemudian ya muncul banyak masalah-masalah lainnya. Maka mengapa untuk menjadi pemimpin yaitu syarat-syarat etika dan moral itu sangat penting. Saat ditemui wartawan, Kibran menunjukkan ijazahnya di Management Development Institute of Singapore dan gelar dari University Bradford, Inggris. Sedangkan Mab Hijau berisi surat putusan dari Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Ristek Titi tentang hasil penilaian kesetaraan ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri atas nama Kibran Raka Buming Raka. Kibran mengaku sengaja membawa ijazah itu agar isu mengenai ijazah dirinya cepat selesai. Tim Liputan Ayews melaporkan.